Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! Kita bersama Mama saat doa malam, kami baca Matius pasal 3 yang mau saya tanyakan. Matius pasal 3 ayat 4 dan 7, kenapa Yohanes pakai jubah bulu untah dan dia makan belalang? Terus apa yang dimaksud keturunan ular beludak? Karena Mama saya juga tidak tahu jawabannya. Oh Pak Eras, saya kangen mau sekolah minggu lagi di MAG dan main di tempat main di sekolah minggu. Terima kasih ya Pak Eras dan Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu masih ada nak di Truth.id, betul nggak? Ya di Sikit, masih ada, ikuti sekolah minggu di situ. Nanti kalau MAG sudah buka kami kasih tahu ya, nanti kita main-main. Bapak Ibu sudah-sudah sekalian perlu ketahui bahwa di kerja suara keberan Injil Rehobot Kelapa Gading yang ada di Arta Gading. Lantai 3 itu kami memiliki namanya playing ground. Itu luasnya mungkin hampir 1.500 atau lebih ya. Luas, itu hanya untuk mainan anak-anak saja. Meluncur, bola-bola, lompat-lompat. Karena memang saya sudah perintahkan karena anak-anak ini adalah calon dan memang pasti akan menggantikan kita di tengah-tengah dunia gelap. Biar mereka merasa hum, feel at hum di gereja, maka kami membuat tempat bermain yang begitu lumayan luas dan permainan yang beraneka ragam. Dan kami juga memenyiapkan susu coklat, minum suu coklat. Jadi setiap minggu mereka bisa minum suu coklat, ada di samping tempat mainan, tentu semua yang menjadi anggota gereja. Kalau tidak orang sembarangan masuk ya kita tidak boleh. Hanya orang yang orang tuanya menjadi anggota gereja atau yang sedang kebaktian. Atau yang sedang kebaktian. Tentu orang tidak boleh bawa siapapun masuk ke gereja pada waktu bukan jam kebaktian lalu anak-anaknya main. Tentu tidak boleh. Pada jam kebaktian dan khususnya untuk jemaat. Ini pelajaran yang penting. Saya sudah katakan budget anggaran untuk sekolah minggu tidak terbatas. Kita tidak boleh membatasi. Jangan karena sekolah minggu tidak mendatangkan uang lalu kita batasi penyediaan sarana-prasarana pelayaran untuk seorang anak-anak. Saya siapkan sebanyak-banyaknya. Maka kami juga di sekolah tinggi teologi ekumene itu memiliki program studi paut berikan anak-anak usia dini. Yang kami rindukan suatu hari mereka lulus dan bisa membuka paut-paut di banyak wilayah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Halo. Ini si namanya Noel. Noel sayang usiamu 9 tahun kamu pertanyaannya hebat. Kamu harus tahu Yohanes ini bukan Yohanes murid Yesus ya. Ini Yohanes pembaptis anak imam Sakaria dan ibu Elizabeth. Mamanya namanya ibu Elizabeth. Papanya namanya Sakaria itu imam. Dia memakai jubah bulu ontang untuk menunjukkan bahwa dia keluar dari pola keimaman. Dia menyampaikan berita kebenaran tidak seperti imam-imam yang lain. Dia menunjukkan utusan Allah. Bukan seperti imam-imam pada umumnya yang hanya mewarisi cara agama Yahudi. Kalau Yohanes pembaptis langsung mendengar suara Tuhan. Dia tidak sama dengan imam-imam yang lain. Demikian pula dengan kebiasaan dia makan belalang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sama dengan imam-imam yang lain. Ini mirip dengan Elia. Yang begitu berani memberitakan Injil. Dia tidak hidup secara wajar seperti manusia lain yang makan roti, ikan. Ini menunjukkan keistimewaannya sebagai utusan Allah. Jangan lupa waktu dia dikandung oleh ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth kan sudah tua. Mestinya tidak bisa punya anak. Ajaib loh bisa punya anak. Dan bapaknya jadi bisu gara-gara itu. Karena Sakaria sempat tidak percaya. Masa istriku sudah tua bisa hamil? Tapi hamil juga. Nah karena dia tidak percaya jadi gak bisa ngomong. Tetapi begitu Yohanes pembaptis Yohanes ini lahir. Wah bisa ngomong. Ajaib kan? Untuk menunjukkan keajaiban Tuhan. Ular beludak. Ular beludak itu ular yang sangat berbisa. Nah di dalam Injil Matius itu kita dapat membaca orang-orang yang disebut tokoh-tokoh agama. Orang-orang parisi lah ya. Ini tokoh-tokoh agama ya. Itu minta dibaptis. Seneng dong mestinya. Onda Yohanes berkata. Untuk apa dibaptis kalau kau masih nakal? Untuk apa kamu dibaptis kalau kau masih jahat? Jadi orang parisi, orang saduki ini kan orang-orang yang kelihatannya rohani gitu. Kelihatannya suci gitu. Tapi hatinya. Busuk. Busuk. Jadi. Ini nih Yohanes berbaptis berkata. Ular beludak. Kamu itu berbisa. Artinya tindakanmu, ucapanmu membuat orang lain itu bisa tidak masuk surga. Gara-gara kamu. Nah ini. Biar rohaniwan. Maksud saya biar orang kelihatan rohani. Tapi tidak membawa orang ke surga. Ada loh orang-orang begitu sekarang ini. Rajin ke gereja, rajin. Tapi perbuatannya membuat orang malah tidak ke gereja. Kok orang Kristen begini? Nah itu. Nah kita tidak boleh begitu. Ya. Oke. Oke gitu ya Noel. Usia 9 tahun. Ini kebetulan Noel tanya. Mulai bulan Januari nanti akan saya buat pemisahan. Jawaban untuk anak-anak dengan jawaban untuk orang tua saya bedakan. Tetapi orang tua juga patut mendengar. Anda bertanya-tanya menjawab. For kids. Atau untuk anak-anak. Karena orang tua biar tahu jawaban-jawaban seperti ini. Sebenarnya saya menggabung itu masalahnya bukan. Ya saya tahu. Bukan karena bagaimana gitu. Supaya kalau saya menjawab pertanyaan anak-anak. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa menjawab jawaban yang sama. Jadi saya tidak memisahkan. Tapi berhubung desakan ini dua beberapa kali. Jangan menggabungkan tanya-jawaban anak dengan orang tua. Jadi baiklah saya pisahkan. Maka sejak mulai sekarang. Tolong deh. Kalau bertanya beri umur. Nanti saya akan memilah-milah ini untuk anak-anak. Ini untuk orang tua. Mungkin pemuda masih bisa saya gabung dengan orang tua. Tapi kalau anak-anak dan remaja itu mesti beda. Ya. Terima kasih. Oke. Sekarang 08, 12, 8, 9, 10, 8, dan seterusnya wanita usia 45 tahun. Salum. Waktu usia saya 16 tahun. Tamat CSMP. Saya masuk sekolah Alkitab di Surabaya. Lulus dari sekolah Alkitab. Saya tidak tahu arah hidup saya. Saya stres bahkan hampir bunuh diri. Lalu saya bekerja di diskotik tahun 2010 saat bertobat. Saya ambil ke pusat kembali kepada Tuhan. Namun saat itu saya masih belum bertobat. Tuhan menegur saya. Rumah saya kebakaran. Tuhan menyelamatkan saya, suami, dan anak. Namun saya belum juga bertobat. Tiga tahun yang lalu Tuhan tegur saya kembali. Tiba-tiba saya mengalami pecah pemudara di otak saya. Wow. Ngeri ini. Hari itu juga saya harus dioperasi. Kembali Tuhan masih selamatkan saya. Saya dengar khutbah Om Eras. Kalau sudah umur 40 tahun sulit untuk saya. Mulai saat itu saya sudah mulai bertobat sungguh-sungguh. Sebulan lalu saya terkena sakit gejala COVID. Mami saya bilang mangkanya harus bertobat sungguh-sungguh. Gembala saya pun menegur saya untuk melayani Tuhan. Saya jawab melayanikan bukan harus di gereja. Lalu kemarin saya mimpi lengan saya borokan. Keluar nanah. Terus dalam mimpi saya datang ke Om Eras. Nunjukin lengan saya borokan. Dan keluar nanah terus. Jawab Om Eras dalam mimpi saya. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Yang bagaimana ya Om harus saya lakukan. Terima kasih. Sudah mau membaca cerita yang panjang. Oh ini belum panjang. Jawab Om Eras dalam mimpi saya. Melayani Tuhan. Oh gitu. Begini ses. Begini ya. Umurmu lebih muda dari saya 16 tahun. Begini. Kamu ini orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani sejak muda. Dan kalau sampai orang masuk sekolah Alkitab itu tidak kebetulan. Tapi kami ini termasuk bandel. Termasuk bandel. Sampai kamu dipukul berulang-ulang. Menurut saya kamu ini orang yang tidak stabil. Orang yang tidak stabil. Dan masih mencintai dunia. Artinya masih mau seneng-seneng dengan dunia. Dan merasa bahwa dunia ini bisa membahagiakan. Wah ini membuat saudara. Membuat kamu bisa tidak selamat ini. Tapi Tuhan sayang. Pukul kamu berulang-ulang sampai. Pembulu. Darah pecah. Kena covid. Rumah kebakar. Saya kasih tahu ya. Saya juga mengalami hal yang mirip. Mirip. Berkali-kali dipukul Tuhan. Sekarang saya tidak mau dipukul lagi. Saya sudah menyerah. Saya mau pulang ke surga. Keinginanku hanya menyenangkan hati Bapak menjadi anak kesukaannya. Lakukan apa yang saya lakukan ini. Dengan cara ini kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu menyenangkan hatinya. Dari setiap kata yang kita ucapkan. Dari setiap pindakan dan perbuatan kita. Itu pelayanan yang benar. Gereja itu bagian dari panggilan yang diberikan kepada seseorang. Kalau orang dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja. Oh ambil. Jangan tidak. Tapi kalau tidak jangan maksa. Jangan merasa sudah aktif dalam kegiatan gereja. Tetapi tidak memiliki kehidupan setiap saat yang menyenangkan hati Allah. Percuma. Pelayanan yang sesungguhnya adalah menyukakan perasaan Bapak. Melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Amin. 08.13.108 dan seterusnya. Dari Bogor. Salum. Saya ingin bertanya mengenai pengampunan. Tapi kenapa neraka itu ada? Bukankah dia mengampuni segala dosa kita? Kan Tuhan Yesus mengampuni. Tapi kenapa neraka itu ada? Bukankah dia mengampuni segala dosa kita? Wah. Pertanyaan bagus. Tanggal 24 Desember 2020. Natal dari Rehobot. GSKI Rehobot Kelapa Gading mengkutbahkan hal ini. Jadi Tuhan mengampuni semua perbuatan dosa kita. Apapun dosa yang kita lakukan. Selama kita akui di hadapan Tuhan. Tetapi tidak toleransi terhadap kodrat dosa yang tidak diselesaikan. Mencuri, mengaku mencuri, diampuni. Tapi keinginan mencuri tidak diampuni. Harus dibuang oleh si pemilik karakter itu. Memukul orang, bahkan membunuh orang. Diakui dosa itu. Diampuni. Alah lupakan. Tapi hasrat membunuh, kebencian tidak diampuni. Karena itu harus diselesaikan. Itu yang diperadapkan kepada pengadilan Tuhan. Jadi, selesaikan di sini. Supaya di hadapan Tuhan kita bersih. Ikuti khutbah saya tanggal 24 Desember 2020. Natal, GSKI Rehobot Kelapa Gading jam 5 sore. Lihat itu. Anda akan mendapat jawabannya. Tuhan memberkati. Oke, 0812, 8611, 0 dan seterusnya. Perempuan. Usia berapa? Tolong kasih tahu ya. Harus jelas. Oh, ada usia di bawah. Tapi di depan harus dikasih usia dulu. Perempuan usia segini. Laki-laki usia gini. Sudah menikah. Anak sekian. Wah, lebih tajam nanti jawaban saya. Tolong ya. Yang lain tolong ya. Kalau memberi pertanyaan. Usia. Sudah menikah atau belum. Apa gitu. Supaya jawaban saya lebih jelas. Walaupun belum tentu saya baca. Ciri-ciri itu tidak perlu saya baca. Tetapi, saya akan bisa menjawab dengan lebih tegas. Saya ulangi. Beri umur, status, dan lain-lain. Yang penting saya tahu. Tapi tidak akan saya baca. Betul ya. Ingatkan saya tidak membacanya. Atau supaya saya tidak lupa Anda kasih tulisan. Jangan dibacakan. Status saya ini. Oke. Salom om. Saya anak perempuan dari dua bersaudara. Puji Tuhan. Beberapa tahun ini dicecer orang untuk cepat menikah. Tiap hari dibahas. Mau segera punya mantu dan cucu. Saya jadi ikut kegiatan di gereja. Kan disuruh cari di sana. Tapi, dengar khutbah om. Saya jadi tidak merasa. Jadi, merasa tidak wajib segera. Lebih krisis cari perkenalan Tuhan. Karena selama ini ternyata kekrisiran kami salah. Wow. Luar biasa kamu. Luar biasa kamu. Nah. Saya sudah ingatkan tentang tunggu bertemu yang tepat saat Tuhan sudah anggap pantas. Telat tidak apa-apa. Bagus. Toh di luaran yang tidak dikenal Tuhan dan tidak wajib teliti memilih saja bisa tidak buru-buru. Toh di luaran sana yang tidak kenal Tuhan dan tidak wajib teliti memilih saja. Memilih. Saja bisa tidak buru-buru. Jadi, tidak wajib. Gini loh. Jadi, kalau di luar sana kan tidak kenal Tuhan. Tidak wajib. Mereka bisa kok tidak buru-buru. Orang Kristen kok buru-buru. Itu benar. Jangan buru-buru. Lebih baik tidak menikah daripada menikah kamu salah. Lebih baik kamu tidak menikah. Nanti kita di langit baru-baru. Kita menikmati kehidupan yang baru dan segala sesuatu ada di sana. Ya. Saya sudah sering melihat orang yang menyesali pernikahannya. Terutama wanita. Termasuk share klip-klip penjelasan dari Om. Oke. Lebih baik begitu. Malah dianggap tidak patuh dan tidak mau bahagiakan orang tua. Orang yang sudah tua. Orang tua kadang-kadang tidak mengerti. Nanti dapat jodoh yang salah. Orang tua malah meratapi anak dan cepat mati. Ini orang tua tolong deh. Sadar ya. Kalau ada orang tua mendengar ucapan saya ini. Jangan paksa anakmu menikah buru-buru. Itu egois. Kok anak seperti kambing yang harus berkembang biak? Jangan begitu. Mereka sering banggakan saudara-saudara yang berhasil menikah. Dan keluarga besar kami sangat rohani. Tapi dari dua generasi sejauh ini tidak ada lima pernikahan. Tidak ada lima pernikahan. Kecelakaan dan dianggap biasa. Oh, sudah ada lima pernikahan. Kecelakaan dan dianggap biasa. Jadi married by accident maksudnya. Jadi menikah karena sudah hamil dulu mungkin gitu. Dari dua generasi sejauh ini sudah ada lima pernikahan. Kecelakaan dan dianggap biasa. Sementara saya mengecewakan pusat. Udah. Kalau kamu ya. Ini usia 30 tahun. Sementara lagi saya 30 tahun. Jadi orang tua makin mendesak. Pokoknya tahun depan harus sudah menikah dengan siapapun yang mereka pasangkan nanti. Tidak boleh. Apalagi saya bukan yang cantik. Jadi dianggap tidak layak pilih-pilih. Wow. Ini kejahatan. Tidak boleh orang tua begini. Saya harus bagaimana om? Jangan nurut. Yang ini tidak boleh kamu nurut. Kamu harus lebih nurut kepada Tuhan. Kamu tidak boleh mengorbankan hidupmu. Demi ambisi orang tua yang mau punya menantu dan cucu. Yang akhirnya dilahirkan. Maksud saya akan diciptakan menantu yang tidak baik. Keluarga berantakan. Cucu yang masuk neraka. Kamu juga hancur. Kadang-kadang mau pasrah nurut walau tahu salah. Tapi takut berpotensi berakibat fatal untuk nasib kekal saya. Mohon petunjuknya om. Saya orang yang paling strik untuk taat kepada orang tua. Waduh saya kalau bicara soal orang tua galak saudara. Artinya anak tidak taat orang tua itu kutuk. Keras saya. Tapi kalau orang tua seperti ini tidak boleh dituruti. Karena ini mendatangkan bencana bagi orang tua sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu mencelakai dirinya. Kalau anaknya celaka. Sebentar orang tua meninggal. Anaknya masih lama loh. Anda usia 30 tahun. Orang tua mungkin usia berapa? 60 tahun. Paling sedikit 55 pasti. Orang tua meninggal. Kamu masih panjang. Masih punya waktu 40-50 tahun. Lalu menderita terus dengan pasangan yang salah. Ngeri. Sabar. Tunggu setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Tidak harus tahun depan. Ini kayak mau mengawinkan kambing. Cari pasangan. Ayo kawin. Tidak bisa begitu manusia itu. Tidak boleh. Tolong orang tua-orang tua sadar ya. Kalau saudara tidak mau mendengarkan ucapan saya. Ayo nyesel nanti. Jangan lakukan kebodohan itu. 08-12-739-0 dan seterusnya. Selamat Pak Eras. Teripuji Tuhan yang sudah menyadarkan saya. Untuk kembali kepada rancangan Bapak. Semula. Melalui program-program Truth. Bersyukur. Terpuji Tuhan yang sudah menyadarkan saya. Untuk kembali kepada rancangan Bapak semula. Melalui program-program Truth. Khususnya Relaxation with God. Yang Bapak pimpin. Saya ibu rumah tangga. Berusia 45 tahun. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Telah menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang sejati. Dan saya siap melakukan dan membagikan kebenaran-kebenaran ini. Kepada orang-orang yang saya cintai. Dimulai dari keluarga kecil dan keluarga besar. Terima kasih Pak Salom. Oh mau terima kasih saja. Relaxation with God. Ini bagus sekali. Anda akan menyembah Tuhan dengan menggunakan suara saya itu. Dan bersama-sama menyembah. Biasanya sekitar. Ada yang satu jam setengah. Bahkan ada yang dua jam. Tapi sekarang rata-rata saat 35 menit. 45 menit paling lama. Ada yang 45. Ya oke. Puji Tuhan. 08.11.45.37. Dan seterusnya dari Palu Sultan. Sulawesi Tengah. Salom Om Eras. Tuhan menyertai selalu. Pergumulan saat ini Om Eras adalah akan menikah dengan pasangan saya. Tapi dia agama Katolik. Kalau saya diberkati di gerejanya terus ikut agamanya Katolik. Apakah saya murtad? Termasuk murtad Om Eras. Terima kasih Salom Om Eras dari Tim Truth. Terima kasih Salom Om Eras dan Tim Truth ID. Tuhan Yesus kasih jawaban. Dan terima kasih Truth ID sudah menemani saya selama kurang satu dekade. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Anda diberkati di gereja Katolik itu tidak murtad. Mereka juga percaya Tuhan Yesus dan mengerti keselamatan dalam Yesus Kristus. Walaupun ada perbedaan-perbedaan prinsip di dalam pengajaran dibanding dengan gereja protestan. Ini masalahnya Anda sudah membangun hubungan baik, sudah memang harus menikah. Jadi ya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak masalah. Kecuali Anda baru mau membangun hubungan mungkin jawaban saya beda. Anda sudah membangun hubungan, Anda tidak bertanggung jawab kalau hanya karena tempat pemberkatan di gereja Katolik lalu Anda memutuskan pisah. Itu malah tidak bertanggung jawab. Anda semenang-menang. Ini laki-laki saya kira ya atau perempuan ada akan menikah dengan pasangan saya tapi dia agama Katolik kalau saya diberkati di gerejanya ya enggak apa-apa ya diberkati di gereja itu. Ini mungkin wanita juga nih. Ya, enggak apa-apa. Tetapi Anda harus tetap ikut suara kebenaran. Mau Katolik, mau protestan, mau GPDI, mau GBI, mau GSKI, mau apapun. Yang penting Anda masuk tetap mengikuti suara kebenaran. Anda bukan anggota gereja saya, gereja Tuhan yang saya kembalakan maksudnya. Tidak anggota GSKI, Rehobot Kelapa Gading. Tetapi Anda adalah pecinta suara kebenaran yang bersama dengan saya berkemas-kemas. Terus saja ikuti truth ID, nanti ceritanya berbeda setelah ini. Tapi yang penting sekarang ajak pasanganmu untuk belajar suara kebenaran. Sekali lagi saya menjawab ini karena Anda sudah ada dalam rencana pernikahan. Kalau Anda baru mengenal pasanganmu ini sebagai pacar mungkin saya akan menjawab beda. Oke, memang tetap beresiko. Kalau menurut saya tetap beresiko. Tetapi tidak fatal. Anda masih bisa menanggulanginya. Tuhan akan menanggulanginya. Amin. 08-133-755-0 dan seterusnya. Dari Jemaat GSKI Adonai Bali. Salam Bapak Eras, saya bertanya yang sudah lama mengganja lati saya. Anda dan Awas belum jatuh dalam dosa, bukankah mereka berdua hidup layaknya seperti balita yang belum mengerti seks? Padahal mereka telanjang yang kemungkinan telah bersama bertahun-tahun. Nah, kemudian telanjang pertanyaan saya. Andekan mereka setelah mereka jatuh dalam dosa, baru mengenal seks dan sadar bahwa mereka tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia bisa berkembang? Sebab berlangsung keturunan umat manusia dari hubungan seks. Anda pasti tidak mengikuti lengkap khutbah saya. Jadi, mandat prokreasi itu sudah diberikan di Taman Eden. Jadi, mereka sudah diberkati pernikahannya. Sek sudah ada, gairah seks sudah ada. Tetapi memang kita tidak membaca di dalam Alkitab mereka telah melakukan hubungan seks di Taman Eden itu. Tidak jelas. Bahkan kemudian di kejadian pasal 4 baru kita baca Adam bersetubuh dengan Hawa. Dalam bahasa aslinya Yada. Do know. Do know. Bersetubuh. Adam knew if. Nah, jawaban yang saya harus berikan adalah bahwa kita harus melihat kisah dan bahwa itu secara dewasa. Tidak boleh secara harfiah. Adam dan Hawa menikah dan mempunyai anak setelah mereka jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena Adam dan Hawa harus jadi pokok keselamatan dulu. Harus lulus dulu menjadi teladan dari semua keturunannya. Jika tidak, maka tidak bisa menjadi pokok keselamatan. Maka mereka belum memiliki anak. Ini faktanya begitu. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, mereka harus menikah. Karena keturunan mereka nanti akan menginjak kepala ular. Mestinya Adam yang menginjak kepala ular. Tetapi karena Adam dan Hawa gagal menjadi pokok keselamatan, keturunannya Yisus. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa menjadi model dari semua keturunannya. Kapan itu? Setelah menjadi manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tapi gagal. Yisus yang menjadi manusia segambar serupa dengan Allah. Sehingga menjadi korpus delikti. Nah itu. Nanti di korpus delikti ikuti khutbah saya pada tahun 2021. Mengenai korpus delikti saya akan menjawab ini lebih lengkap. Terima kasih. 08829332 dan seterusnya. Sekadar menambahkan payaran. Sampai sekarang saya tidak tahu dia berhutang buat apa. Karena setiap saat saya bertanya saudade vlog. Namun walau begitu saya tetap berusaha bertahan demi anak kami. Dan karena saya takut bercerai dan menyakiti hati Tuhan. Dan saat ini kami berusaha untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan. Lewat kutbah-kutbah Bapak di webnya Truth Rehobot. Tapi jujur saya takut kelak suami saya akan kembali berbohong. Karena buat saya dia adalah partner saya selama di bumi. Dan karena kami sudah sama-sama yatim pihatu. Saya merasa dia adalah sahabat seperjuangan saya selama menumpang di bumi. Tolong jangan berharap banyak. Nanti Anda kecewa. Berharap betul tapi jangan berharap banyak. Beri ruangan kemungkinan suami bohong. Beri ruangan kemungkinan suami berhutang lagi. Dan tidak jelas hidupnya. Beri ruangan. Tapi tidak kita harapkan. Haraplah pada Tuhan 100%. Seandainya, seandainya. Tidak kita harapkan. Suami berhutang sembarangan lalu. Hidup tidak bertanggung jawab. Anda sudah siap menghadapi ini. Dan Anda tetap hidup bersama anak-anak. Dan tetap bisa sukses tanpa dia. Tetapi sejauh ini. Dampingi bersama. Membangun rumah tangga bersama dengan kasih. Jangan berharap banyak. Tetap bersama-sama mendengar truth. Suamimu akan diubah Tuhan. Tapi kalau tidak mendengar truth ID. Saya tidak tahu. Siapa yang akan menjadi mentor suamimu. Ingat. Ya. Jangan berharap banyak. 100% ke Tuhan. Sudah. Yang lain. Jangan berharap banyak. Bahkan kalau saya boleh bicara. Jangan harap suami. Harap Tuhan saja. Jangan harap kebahagiaan dari siapapun dan apapun. Harap dari Tuhan saja. Nanti Anda kecewa kalau terlalu berharap. Dan ternyata kenyataannya berbeda. Dengan. Apa yang Anda mimpikan atau harapkan. Hidup itu mengerikan. Dan tragis. Hanya Tuhan kebahagiaan kita. Dan langit baru-baru tujuan kita. Tidak ada tempat lain. Tolong dijawab ya Pak. Apa yang harus saya. Apa yang harus saya dan suami lakukan. Tolong doakan Pak. Supaya suami saya mendapatkan pekerjaan. Sehingga kami bisa setidaknya memberikan rumah kontrakan untuk kami. Dan anak kami pernah. Aduh sedih ini. Tuhan tolong. Ajak suamimu tetap mendengar truth idea. Percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Percaya tidak akan dipermalukan. Rasanya saya ingin menolong Sudara. Tapi terus terang. Keadaan saya hari ini tidak sekuat dulu. Sekarang juga sudah sangat-sangat sulit. Ya melewati pandemi ini. Kami melewati keadaan yang sangat sulit. Oke. Terima kasih. Jangan lupa men-subscribe Truth ID. Menekan gambar lonceng. Dan memberikan tanda like dan men-share-nya. Ini kami lakukan bukan untuk mencari uang. Tetapi supaya dapat notifikasi. Dan menarik sebanyak mungkin orang mendengar suara kebenaran. Oke saudaraku sekalian. Doakan kami. Anda bisa mendukung dalam doa. Dan dengan cara lain sesuai dengan apa yang Tuhan gerakan di hati saudara. Surah kerasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.